Pada pertanyaan kedua pun, kita coba membahas 2 kali 45 menit di lapangan. Oke, yang pertama tentunya saya ingin ucapkan selamat kepada pemain kami yang sudah meraih kemenangan dalam laga kedua Biala Presiden ini dengan pertandingan yang cukup berat, kalau menurut saya. Tidak hadirnya beberapa pemain ini di lini bakal belakang, membuat atau menjadikan hikmah tersendiri, karena dengan komposisi yang lain, saya mencoba ngetruken semua pemain yang ada di lini belakang dan bisa menang atas versi itu sesuatu yang bagus kalau menurut saya. Jadi itu hikmahnya dari ditinggalnya beberapa pemain di tinggal, Pedutra, Ruben, Irianto, Pado, saya pikir itu, belum lagi yang terlawan TNI, yang terlawan Muayama harus sudah pulang lagi, jadi betul-betul tinggal berapa nih pemain belakang kami. Itu jadi hikmahnya tersendiri, tapi kami syukuri juga kemenangan ini, sehingga dengan kemenangan ini, insya Allah, tinggal berjuang di satu pertandingan akhir, kalau kita ingin kolos menjadi kandidat 8 besar di Biala Presiden tahun ini. Sebuah prestasi yang harus dikejar, kalau menurut saya, buat persiapannya. Terima kasih dan tetap respek pada persiap, yang pada hari ini sebetulnya bermain cukup bagus, kalau menurut saya. Ya, cukup merepotkan, terutama pergerakan EJQL, yang sulit dibendung dengan pemain yang kurang tinggi, dikejar-kejar sama Andri, tapi pertahanan kami cukup disiplin. Tapi serang betul-betul persiapannya bagus, walaupun hasilnya harus kalah dari kami. Saya pikir berlebihan lah ya, kalau ada kata-kata seperti itu. Gak juga sih. Sebetulnya sekali lagi pada hari ini, persi bermain bagus, cuma kami lebih beruntung lah gitu ya. Yang pasti, jujur, pertandingan kami, permainan kami hari ini juga tidak sesuai dengan yang kami latih, sekarang kami tidak jalan, position kami agak kurang hari ini, karena memang pressing mereka cukup bagus. Ya sehingga kami agak, biasanya kami lihat, main lawan siapapun, build up dari belakang, build up from the back. Kali ini agak di pressing di awal, sehingga kami agak kalang kabut. Tapi kalau soal itu patut disyukuri juga sih, mungkin saya, karena bagaimanapun banyak pemain-pemain kunci yang bersama saya dulu, jadi akhirnya saya juga cukup mengetahui bagaimana kekuatan pesiapunnya. Sehingga barangkali menjadi modal buat saya untuk memberikan informasi pada pemain-pemain saya. Tidak ada pemain yang punya postur setinggi AJ, sebetulnya ada kesulitan juga buat kami. Tapi apa boleh buat, saya insulkan untuk jaga AJ itu hari ini ke Andri, tapi ya Andri sering kewalahan. Yang pasti dalam persiapan terakhir kemarin, kami lakukan persiapan untuk build up dari belakang tidak terjadi hari ini, karena memang AJ juga pressing cukup bagus. Tapi yang pasti AJ hari ini meraja rela sebetulnya, cuma saya tidak bisa, tidak saya takut. Karena penjagaan kami memang tidak cukup kuat untuk menjaga AJ. Ya, kita kalah hari ini lagi, dan saya punya rencana karena saya mau kasih oportunitas untuk semua pemain. Sekarang saya tahu siapa bisa, siapa tidak bisa. Dan siapa bisa sadikit, siapa bisa lagi. Ya, kalau kalah, kita tidak senang, tapi saya mau bicara di hari ini, dan saya ingin, saya ingin, saya mau bagus untuk pemain dulu. Kalau pemain kalah, saya kalah sama, tapi saya kalah dulu. Salah. Tapi, saya pelatih di sini, saya punya rencana, saya harus follow itu. Ini Presiden Kup saya selalu bicara, oke ini turnir meni. Saya mau kasih oportunitas untuk semua pemain. Kalau saya main di sini, tadi, saya punya bobotok di sini. Mereka selalu support, saya sama pemain. Sama pelati semua. Kalau kita kalah support, kalau kita menang support, selalu. Tapi sekarang, situasi berbeda di sini. Kalau kita menang, semua senang. Kalau kita kalah, ya itu normal, itu biasa. Tapi kalau mereka datang dan pukul pemain, atau saya, itu tidak bisa. Itu tidak bisa, itu tidak jalan saya. Saya pelatih di sini. Saya support pemain semua. Saya mau protect mereka. Itu tidak enak. Tidak enak. Dari mulai, situasi dari mulai. Kalau WPT, kalau Superdi, kalau Hariono, kalau tidak apa-apa siapa pemain. Kenapa tidak support dulu? Kenapa press untuk pemain selalu? Oke, itu biasa. Tapi kalau mereka datang dipukul, tidak enak. Kenapa? Kenapa? Kenapa, karena kita kalah, Harini, atau bagaimana. Saya, selalu, biasa saya Bobotok sama, tapi saya Bobotok. Bobotok. Bobotok dari tadi. Bobotok, siapa bisa. Mereka kritik itu normal, tapi Harini saya kritik mereka. Saya minta ma, untuk Bobotok, siapa support, semua pemain, saya semua. Tapi kalau mereka datang di dalam, di pukul, tidak enak. Mereka, pemain, setiap hari, setiap hari, latihan kras. Itu dulu, bos, itu dulu. Saya bisa becara ada satu jam. Saya kecewa. Saya kecewa sekali. Saya bisa kritik, saya salah Harini. Saya, ini sepak, boleh ni prezidentku. Tidak ada kompetisi, belum kompetisi, nanti kompetisi. Tapi harus, dari hari ini, kita harus pikir bagaimana. Ini Persi, ini Bandung, ini Bobotok. Harus di jalan sama. Perlu. Ya, kita sudah kalah dua kali. Dan, ya, saya selalu bicara kita, kalau kamu datang di lapangan, kita ingin menang dulu. Itu biasa untuk semua pelatih dan pemain. Tapi, hari ini, saya harus, ya, ini support di Vizcar, tidak full, tidak full. Tapi, mereka perlu main, mereka kasih maksimum hari ini. Dan, berapa pemain, dari injuri, berapa pemain, tidak main. Kita kalah. Tapi, saya selalu bicara. Dan, kalau, apa, ini satu, satu, satu lagi pertandingan. Kita harus, harus coba main bagus dan kalau bisa menang. Saya, saya bicara sudah, sekarang, saya mengerti situasi. Dan, saya, eh, sekarang, mengerti, berapa pemain bisa main, berapa pemain tidak bisa, eh, main. Atau, berapa minit bisa, berapa minit tidak bisa. Saya sudah tahu. Itu, itu, pre-season. Untuk itu. Oke, saya, saya tahu, saya mengerti, itu, eh, apa, apa, it's not easy if you kalah-kalah. Itu, saya kecewa sama. Saya, ekspetasi saya tidak setiap pertandingan kalah. Tapi, kita akan lihat. Ya, Alhamdulillah sangat bersyukur kita dari Tersuaya bisa menangkap pertandingan ini melawan Kursi Pandu. Apalagi bermain di depan, apa, supporter Kursi. Dan, meskipun kita tinggal lebih dulu. Tapi, Kursi di dalam ruangan memberikan kita motivasi seperti waktu melawan Sirui. Dan, itu yang membuat kita termotivasi dan semangat di bawah kedua adalah bisa membalikkan keadaan. Arti itu, memang pemain bagus. Saya sering ketemu juga. Dia sering press dari belakang. Jadi, mungkin itu, apa, kelelahan saya juga. Jadi, saya tidak bisa melewati. Tapi, pas diganti sama Sanandong, ya, Alhamdulillah saya bisa mencetak gol. Bisa melewati dan bisa mencetak gol. Hasil yang kurang memuaskan buat kita tentunya. Tetapi, saya pribadi yakin dengan tim ini. Saya yakin dengan semua pihak yang ada di tim ini. Saya yakin tim ini bisa bangkit. Kalaupun di Presiden Cup ini kita boleh dikatakan tidak berhasil. Tapi, saya yakin ke depannya tim ini bisa berbicara banyak. Dan, saya yakin ini, saya optimis tim ini, ya, kita tahu bagaimanapun juga materi pemain kita selalu berubah-ubah. Kita perlu waktu untuk adaptasi lagi. Dan itu butuh waktu. Butuh waktu. Saya berharap kepada teman-teman Boboto semuanya sabar-sabar. Kalau lah nantinya tim ini tetap tidak bisa diharapkan, kita tidak anti kritikan. Kita semua menerima kritikan. Kita menerima support dari semua. Dan kita berharap doa selalu untuk kita. Kita kecewa, Boboto kecewa, semua pasti kecewa. Tapi, inilah hasil untuk hari ini. Yang perlu kita syukuri juga. Tidak ada pemain yang cedera, itu penting juga. Tidak ada pemain yang cedera, itu penting juga. Itu penting juga. Ya, ikut.